Anak Raja Wali, Jilit 68. Pelajar berjubah kuning seperti juga tidak mengetahui sambaran pedang, dia melangkah terus. Cuma saja, waktu mata pedang hampir menikam punggungnya, dia telah mengibas kipasnya ke belakang. Pedang orang kengu itu terlepas dari cekalannya dan terlontar keras sekali, sampai menancap dalam dipenglarian ruang tersebut, dan telah bergoyang-goyang mendengung nyaring. Orang kengu itu sendiri berdiri tertegun dengan wajah yang pucat, telapak tangannya telah lecet mengalirkan darah. Manusia iblis menggumam dia perlahan, bibirnya gemetar. Dia melihat pelajar itu tidak mempedulikan makiannya itu, telah melangkah terus meninggalkan rumah makan itu. Sedangkan orang kengu yang seorangnya lagi, telah merangkah berdiri dengan kaki yang agak gemetar menahan marah dan pedang terhulus. Mungkin, mungkin dia yang hendak menggagalkan tugas kita katanya kemudian dengan suara tidak lancar. Sedangkan orang yang memakai baju warna biru langit, yang telapak tangannya pecah luka itu, mengangguk perlahan dengan muka yang pucat. Jika dia yang harus kita hadapi, tipis sekali kemungkinan kita bisa meloloskan diri katanya dengan suara yang sengau. Kita lihat saja. Jika kita telah keluar dari Ho'an, tentu kita akan selamat. Di sana telah menanti ketua kita kata kawannya, yang memakai baju warna jingga, yang mukanya empat persegi. Ciete, kurasa kita harus melewati rintangan yang tidak ringan. Ciete, orang yang memakai baju warna biru muda itu telah mengangguk. Ia kemudian mengambil pedang yang menancap di atas pengelarian. Kemudian membayar harga makanan yang telah mereka makan. Mereka berlalu dari rumah makan itu. Hati mereka berdebar di waktu tiba di mulut perkampungan tersebut. Dan mereka melihat tidak ada seorang pun juga manusia di tempat itu. Sunyi juga tidak terlihat pelajar berbaju kuning itu. Mari kita pergi mengajak si Ciete, dan mereka segera juga telah mementang langkah lebar, berlari ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Namun baru berlari satu li lebih, tiba-tiba mereka merandek, karena mereka melihat sesuatu di depan mereka. Pelajar baju kuning itu, tengah berjalan juga dengan langkah perlahan-lahan, dan tangan mengipas-ngipas, memunggungi mereka. Kedua orang Kang Ong tersebut telah saling pandang namun akhirnya mereka jadi nekat. Kita harus mengadu jiwa dengannya bilang si Ciete dengan suara yang perlahan. Kita harus melindungi, tidak boleh sampai terjatuh ke dalam tangannya. Kawannya mengangguk. Ya, mari kita serang dia dengan serentak dan setelah menyahuti begitu, dengan berbarang mereka melesat menghampiri pelajar berbaju kuning itu. Sedangkan pelajar baju kuning itu membawa sikap seperti juga dia tidak mengetahui di belakangnya telah datang kedua orang Kang Ong yang tadi diganggunya, dan malah sedang menikamkan pedang mereka dengan serentak. Ia melangkah terus dengan sikap yang tenang, dengan kipas di tangannya digerak-gerakan perlahan-lahan. Tapi waktu kedua orang Kang Ong itu kegirangan, di saat pedang mereka hampir sampai pada sasarannya. Di waktu itulah pemuda pelajar berbaju kuning itu telah menghibaskan kipasnya tanpa memutar tubuhnya. Dia menangkis pedang kedua orang itu. Sampai pedang itu tersampok dan terpental terlepas dari cekalan kedua orang tersebut, melayang menancap di batang pohon di tepi jalan. Barulah pelajar baju kuning itu memutar tubuhnya, dengan wajah yang berubah jadi bengis yang menegur, bukankah kalian Ciek Wang dan San Long? Kedua orang itu tertegun. Mereka tengah takjub, sekali dikibas oleh kipasnya saja mereka tidak berdaya, pedang mereka telah terpental terlepas dari cekalan mereka. Dan juga, di waktu itu pemuda pelajar itu telah menegur mereka, mengetahui nama mereka dengan jelas, membuat mereka jadi tertegun berbareng gentar. Benar akhirnya Ciek Wang menjawab dengan suara tidak begitu jelas. Siaw hiap kami dengan siaw hiap bagaikan air sumur dengan air sungai, tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengganggu, tidak ada urusan di antara kita. Mengapa tampaknya Tuan hendak mempermainkan kami? Ditegur seperti itu, pemuda pelajar berjubah kuning itu tertawa dingin katanya, aku gorgosan, hendak meminta sesuatu dari kalian. Meminta sesuatu tanya Ciek Wang dan San Long, muka mereka berubah pucat dan satu dengan yang lain saling memandang sampai akhirnya Ciek Wang berkata lagi, dengan suara yang ragu-ragu, benda apakah yang diminta olahmu, Tuan? Kitab pusaka dari Kun Lun menyahuti pelajar baju kuning itu, yang mengaku bernama gorgosan dengan suara yang tenang dan muka yang tidak memperlihatkan perasaan apapun juga, cuma matanya yang memandang tajam sekali. Kedua orang itu, Ciek Wang dan San Long berubah mukanya jadi pucat. Mereka saling pandang lagi, sampai akhirnya San Long bilang, mungkin Tuan salah mengenali orang. Kami tidak memiliki barang yang Tuan kehendaki. Hem, kalian hendak mendusai aku, heh kata pemuda pelajar itu. Tau-tau berbareng dengan habisnya perkataan gorgosan itu, ia telah melesat gesit sekali. Gerakan yang dilakukannya begitu sebat dan lincah, sampai Ciek Wang dan San Long tidak bisa melihat jelas bergeraknya tubuh pelajar itu. Tau-tau mereka telah merasa saku mereka ditepuk oleh tangan gorgosan dan ketika gorgosan berdiri lagi terpisah dalam jarak dua tombak lebih, di tangannya telah mencekal sebuah kotak kayu cendana berwarna coklat yang ukurannya tidak begitu besar. Benda inilah yang ku kehendaki katanya dengan sikap yang angkuh sekali. Muka Ciek Wang dan San Long berubah pucat, mereka segera menubruk. Kembalikan kepada kami, walaupun kau membunuh kami, tidak nantinya kami memberikan barang itu kepadamu. Nekat sekali San Long dan Ciek Wang menerjang, karena setelah lenyap kaget mereka, keduanya jadi nekat. Perjalanan yang tengah mereka lakukan sekarang ini justru membawa tugas yang berat, yaitu harus membawa kotak kayu yang berisi benda pusaka dari Kunlun itu. Dan tentu saja sekarang melihat orang asing hendak mengambilnya, membuat mereka jadi kalap dan dekat. Lenyap gentar mereka tanpa mempedulikan keselamatan jiwa mereka. Keduanya telah melompat begitu sebat dan gesit, tangan mereka pun digerakkan untuk menyerang. Tapi Gorgosan tidak mempedulikan serangan sepasang tangan dari Ciek Wang dan San Long. Ia malah sambil tertawa bergelak telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara, dan di waktu itu terdengar kata-katanya. Bagus! Jika memang aku tidak memperoleh barang ini, mungkin kalian akan kukirim ke neraka. Karena mengingat aku telah memperoleh barang ini aku mengampuni jiwa kalian, jangan tidak tahu diri ayo pergi. Sambil berkata begitu, tubuhnya dalam sekejap mati saja terpisah beberapa tombak dari Ciek Wang dan San Long, sedangkan kedua orang itu tambah kalap. Mereka mengejar dengan dekat. Gorgosan memang hendak meninggalkan tempat itu sambil tertawa dengan gembira, namun di saat ia hendak melesat lagi, telah berkelebat sesosok bayangan yang menghadang di depannya. Dibarengi dengan telapak tangan orang itu bekerja, angin serangan yang santer sekali menerjangnya. Gorgosan terkejut. Ia menahan langkah kakinya. Pukulan sosok tubuh itu bukan sembelarangan pukulan. Ia pun merasakan tekanan tenaga dalam yang kuat. Karena itu, Gorgosan segera menyingkir ke samping, dia bermaksud hendak mengambil arah lain untuk melarikan diri. Tapi orang yang baru muncul itu, seorang pemuda berusia antara 30 tahun, namun ukuran tubuhnya pendek kecil seperti tinggi tubuh seorang anak berusia 10 tahun, telah melesat lagi ke depan Gorgosan dibarengi bentaknya. Berikan barang itu kepadaku. Gorgosan melihat tangan orang itu diulurkan hendak merampas kotak kayu di tangannya. Dia segera memasukkan kotak kayu itu ke sakunya, sedangkan tubuhnya dengan gesit menghindar dari jangkauan tangan orang tersebut. Sambil memasukkan kotak kayu itu ke sakunya, kipasnya bergerak menotok tangan orang itu. Ih orang tersebut melompat mundur, dan kini mereka jadi berdiri saling berhadapan. Dengan mata memancarkan sinarnya yang bengis, Gorgosan memperhatikan orang yang telah menghadangnya. Dia hanya dengan suara yang bengis juga mengandung kemarahan. Siapa kau yang ingin meminta barang yang bukan milikmu? Itu pun bukan milik kau menyahuti orang bertubuh pendek itu. Aku, Aoyangfu menghendaki barang itu, dan aku harus memperolehnya. Tidak ada satu keinginan dari Aoyangfu yang tidak akan berhasil diperolehnya. Kau boleh pilih, menginginkan jiwa atau menghendaki barang itu. Jika memang kau masih mau hidup dengan bahagia di dunia ini, menikmati keindahan dunia, masih bisa makan nasi dan lain-lainnya, pelesiran dengan si nona cantik, cepatkah serahkan barang itu kepadaku. Hem, jika kau kemaru akan barang itu, maka akhirnya kau akan menyesal, selain engkau akan mampus, barang itu tetap akan jatuh di tanganku setelah berkata begitu, Aoyangfu memandang dengan sorot metu, tidak kalah bengisnya. Gorgosan tidak berani ceroboh. Dalam dua kali gebrakan tadi, dia telah mengetahui bahwa manusia pendek yang ada di depannya ini memiliki kepandaian dan sinkeng yang tinggi. Karenanya ia berlaku waspada. Sedangkan Sanlong dan Ciekwang telah mengejar sampai di situ, tapi mereka tidak segera menerjang. Mereka mengawasi apa yang hendak dilakukan oleh manusia bertubuh pendek itu. Orang yang bertubuh pendek itu memang benar Aoyangfu, putra tunggal dari Aoyanghong. Ia kebetulan memang lewat di tempat tersebut, dan mendengar perihal pusaka dari Kunlun, yang banyak sekali diincar oleh orang-orang Kang Ou. Karenanya, sebagai orang yang menghususkan diri mempelajari ilmu silat, ia pun bermaksud hendak memperoleh pusaka dari Kunlun itu, walaupun ia belum lagi mengetahui entah pusaka apa yang disebut sebagai pusaka Kunlun itu. Apakah sebatang pedang, juga sebatang golok, barang permata atau juga memang sejilid kitab. Tetapi setelah melihat kotak kayu yang berukuran kecil itu, segera juga Aoyangfu menduganya, jika memang bukan kitab silat, tentunya barang permata yang disebut sebagai pusaka Kunlun. Sayangnya dia telah kena didahului oleh Gorgosan, karenanya ia ingin merampasnya lagi. Di waktu itu, Gorgosan telah mendengus, dia bilang, hem, jika engkau bisa mengambilnya, ambillah. Setelah berkata begitu, Gorgosan bersiap-siap hendak menerima serangan. Walaupun tampaknya si pendek ini lihai, namun dia tidak gentar. Gorgosan pun yakin ia memiliki kepandayan yang berada di atas kepandayan dari si pendek itu. Aoyangfu tertawa dingin, bengis sekali dia berkata, Bagus. Rupanya engkau memang mencari mampus. Putera dari Aoyanghang yang diperoleh dari hubungan gelapnya dengan Cek Tian, sudah tidak berdiam diri lagi, karena sebat sekali tubuhnya melesat ke depan, tahu-tahu dia menekuk kedua kakinya. Dia berjongkok di hadapan Gorgosan dan juga mengeluarkan suara yang aneh sekali. Krok, krok seperti suara kodok mengerok, mengherankan benar Gorgosan, karena ia tidak mengetahui entah apa yang hendak dilakukan oleh lawannya yang pendek ini. Namun belum lagi ia bisa menduganya, di waktu itu, kedua tangan Aoyangfu telah didorong ke depan, ke arahnya. Dan hebat sekali, dari kedua telapak tangan Aoyangfu meluncur kekuatan tenaga dalam yang luar biasa kuatnya, seakan juga terjangan badai dan gelombang laut yang sangat besar sekali. Untung saja memang Gorgosan telah memperhatikan gerak-gerik lawannya dengan penuh kewaspadaan. Dan ia sejak semula telah menduganya bahwa Aoyangfu adalah lawan yang berat dan memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian, tentunya dia tidak bisa meremahkan dan harus menghadapinya dengan mengeluarkan ilmu andalannya. Dan sekarang dia diserang begitu hebat, karenanya, dia segera juga menghadapinya dengan sebaik mungkin. Dia mengayunkan kipasnya, berusaha menangkis. Namun Gorgosan jadi kaget. Tubuhnya seperti juga diterjang kekuatan yang tidak terlawan olehnya, hampir saja kuda-kuda kedua kakinya itu tergempur. Beruntung dia telah dapat menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat dengan segera ke tengah udara dan dia mengapung begitu menghindar dari rangsekan tenaga pukulan Aoyangfu, yang tidak lain mempergunakan ilmu pukulan Homokeng. Memang Aoyangfu bertangan telengas sekali. Dia tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun juga kepada lawannya, di mana kedua tangannya telah didorong lagi, disertai dengan suara krok, krok seperti kodok. Serangkum angin yang kuat sekali menerjang, mengincar kepada Gorgosan. Gorgosan bukan main gusarnya, tapi ia pun menyadari tidak boleh berayal. Seketika tubuhnya telah jungkir balik, dia berada di tengah udara, jelas tenaganya tengah kosong, tidak dapat dia menyambuti pukulan lawan yang kuat itu dengan kekerasan, karena pihaknya yang menderita kerugian. Itu pula alasannya mengapa ia lebih sering menghindar saja, dan kedua kakinya telah hingga pula di tanah. Di kala itu terlihat betapa tubuh Aoyangfu telah menerjang maju lagi. Dia telah menghantam dengan dasyat kepada lawannya. Tiga kali dia berhasil menghindar dan setelah itu Gorgosan baru membalas menyerang. Kero menyerang Gorgosan pun hebat sekali. Karena ia telah beruntun menghantam dengan sampokan kipasnya dan totokan jari tangannya. Ilmu silat Gorgosan tidak boleh diremahkan, dan Aoyangfu menyadarinya. Di samping itu, dilihatnya Sinkeng Gorgosan pun tidak berada di sebelah bawah kepandainya. Setelah bertempur puluhan jurus, mereka tetap berimbang, belum ada yang terdesak atau jatuh di bawah angin. Diam-diam Gorgosan jadi heran juga melihat lawannya yang bentuk tubuhnya begitu pendek, ternyata memiliki kepandain yang tinggi seperti ini. Ia pernah mendengar cerita dari gurunya bahwa di daratan Tionggoan ini memang terdapat semacam ilmu yang aneh, yaitu ilmu Godok, Hamokeng, milik Aoyanghong. Dan tampaknya Aoyangfu ini memang mempergunakan ilmu Hamokeng tersebut, karena setiap kali ia menyerang, tentu dari mulutnya mengeluarkan suara krok, krok, seperti juga suara si ekor kodok. Di waktu itu tampak Gorgosan mulai memperhitungkan setiap gerakan dan serangan balasannya, karena ia menduga tentunya orang ini masih memiliki hubungan dengan Aoyanghong. Terlebih lagi memang tadi didengarnya orang bertubuh pendek ini Si Ooyang, maka dia telah memperhatikan dengan cermat setiap kera menyerang dari Aoyangfu. Dia sangat cerdas. Setelah lewat lagi beberapa puluh jurus Gorgosan mulai dapat menangkap kelemahan dari lawannya. Ia melihat setiap kali berjonggok, Aoyangfu tentu akan mendorong kedua tangannya itu dengan serentak. Dengan demikian, di bagian bawahnya, yaitu pada kedua kakinya itu, terdapat kelemahan, yaitu kuda-kuda kedua kaki, dalam sikap berjonggok itu, tidak akan terlalu kuat. Maka Gorgosan akhirnya lebih banyak menjatuhkan serangannya ke bagian bawah lawannya. Kipas dan tangannya selalu meluncur dengan pesat sekali ke bagian bawah dari lawannya. Tubuh Gorgosan juga bergerak-gerak lincah seperti bayangan. Dalam keadaan berjonggok, tentu saja Aoyangfu tidak bisa mengimbangi akan kegesitan lawannya, yang memutarit nbuhnya, dirinya seperti dikelilingi oleh belasan bayangan Gorgosan, karena terlalu cepatnya gerakan dari lawannya itu. Dengan begitu pula, lama-kelamaan, telah membuat Aoyangfu terdesak jatuh di bawah angin. Hem, Gorgosan akan mengambil jiwa bangsatmu, pendek memaki Gorgosan dengan bernafsu sekali. Memperoleh kenyataan dirinya mulai jatuh di bawah angin karena pihak lawan mengandalkan kegesitannya, segera juga Aoyangfu merobah kera bertempurnya. Ia tahu-tahu telah melompat ke tengah udara. Waktu meluncur turun, kepalanya berada di bawah, maka kepalanya itu yang tiba lebih dulu di tanah, sedangkan kedua kakinya tergantung di tengah udara. Malah tubuhnya itu segera berputar seperti gangsing. Dia telah menyerang dengan hebat dan gencar kepada Gorgosan-Gorgosan kembali kaget. Ia menyaksikan perubahan pada Kera bersilap dari lawannya memang jauh lebih hebat lagi. Dia pun tidak berayal dan segera mengeluarkan ilmu andalannya. Begitulah kedua orang itu telah bertempur puluhan jurus. Selama itu pohon dan batu telah terhajar remuk dan tembang oleh pukulan-pukulan kedua orang tersebut. Sanlong dan Ciekwang berdiri mematung di tempat mereka, muka mereka pucat. Sekarang mereka baru menyadari, kemungkinan barang pusaka mereka tidak mungkin kembali, dan harapan buat merebut kembali tipis sekali. Kepandaian Gorgosan sangat tinggi sekali, demikian pula Aoyangfu. Siapa saja yang memperoleh kemenangan dalam pertempuran diri antara Gorgosan dan Aoyangfu, akibatnya tetap saja sama buat Ciekwang dan Sanlong. Karena justru kedua orang yang tengah bertempur itu sama-sama menghendaki pusaka itu. Karenanya, tampak Sanlong telah menoleh kepada Ciekwang, katanya, kita harus berusaha mengetahui siapa mereka, karena kita bisa memberikan laporan kepada ketua, agar mereka yang melakukan pengejaran untuk merebut kembali barang pusaka itu. Ciekwang mengangguk. Jika tidak salah dengar, tadi orang yang pendek itu mengatakan dia bernama Aoyangfu, dan ia pun mempergunakan ilmu pukulan yang seperti Hamokeng, ilmu silat dari Aoyanghong, yang sangat terkenal itu. Apakah ia masih ada hubungannya dengan Aoyanghong? Bukankah Aoyanghong telah lama mampus? Apakah dia memiliki murid atau keturunan? Sanlong juga mengangguk sambil katanya, aku pun menduga dia memiliki hubungan dengan Aoyanghong. Tapi siapa pemuda pelajar yang mengaku bernama Gorgosan? Tampaknya dia bukan bangsa Han, dia seperti orang Mongolia yang berpakaian sebagai orang Han. Begitulah Sanlong dan Ciekwang menyaksikan jalannya pertempuran itu dengan sepasang metel, terpentang lebar-lebar. Mereka kagum dan takjub bukan main melibat kelihayan kedua orang itu, karena seumur hidup mereka belum pernah menyaksikan pertempuran sehebat itu. Mereka berdua pun tidak berani berada terlalu dekat dengan gelanggang pertempuran, karena angin dari pukulan kedua orang yang tengah bertempur itu meneru-deru dasyat, menumbangkan pohon dan menghancurkan batu-batu yang terdapat di sekitarnya. Aoyanghong semakin lama jadi semakin penasaran, sampai suatu kali waktu dia memiliki kesempatan, dia menyerang beruntun sampai tiga kali. Waktu lawannya tengah menghindarkan diri dengan melompat dua tombak lebih, Aoyanghong pun melompat mundur, dia mementak, berhenti. Siapakah sebenarnya? Gorgosan tertawa dingin, mukanya bengis sekali, dia bilang, Hem, kau ingin mengetahui siapa nama cuan besarmu? Dengarkan baik-baik. Aku Gorgosan, murid tunggal dari Dalpatacin. Aoyanghong kaget tidak terhingga, karena ia mengetahui siapa itu Dalpatacin, tokoh persilatan dari Mongolia. Sedangkan Sanlong dan juga Ciekwang tambah kaget. Mereka memang sering mendengar, bahwa Dalpatacin, merupakan orang boan yang tangguh sekali mungkin jarang sekali di daratan Tionggoan terdapat tokoh persilatan yang bisa menandingi akan kepandayan Dalpatacin, dan mungkin hanya beberapa tokoh sakti Tionggoan saja bisa mengimbangi ilmunya. Gorgosan sebagai murid tunggalnya saja telah bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi dan menakjubkan, terlebih lagi Dalpatacin, tentu jauh lebih hebat lagi. Mengenai Dalpatacin, kita bisa menemuinya di dalam kisah Biruang Salju, di mana telah diceritakan tentang kehebatan Dalpatacin. Gorgosan sesungguhnya tidak berdusta. Ia merupakan murid tunggal Dalpatacin. Kepandayan gurunya sangat tangguh dan hebat, ditambah lagi diapun seorang pemuda yang cerdas, yang dapat menerima setiap pelajaran yang diwarisi gurunya dengan cepat dan baik. Dengan usahanya sendiri, dia telah mengubah beberapa ilmu gurunya, yang dikombinasi dengan ilmu lainnya, maka dia bisa jauh lebih lihai dari sebelumnya. Terlebih lagi setelah Dalpatacin memberikan ilmu andalannya, yang membuat Gorgosan semakin gagah saja. Cuma saja, usianya yang masih begitu muda telah membuat dia jadi congkak dan angkuh dengan memiliki kepandayan setinggi itu. Ia merasa bahwa dialah satu-satunya yang memiliki kepandayan tertinggi di daratan Tionggoan. Apalagi memang Dalpatacin juga terlalu memanjakannya, maka Gorgosan merupakan murid yang selalu melakukan hal-hal yang tidak pantas, menganiaya orang, memperkosa, merayu gadis-gadis dan memperkosanya, lalu membunuhnya. Wajahnya tampan bukan main, hanya saja hatinya melebih iblis, kejam dan tangannya telengah sekali. Bahkan Gorgosan pernah berpikir untuk membunuh gurunya, Dalpatacin, karena ia menduga gurunya itu masih memiliki beberapa macam ilmu simpanan yang belum diberikan kepadanya. Tentu dengan dibunuh gurunya itu, ia bisa memperoleh catatan mengenai ilmu simpanan gurunya tersebut. Hanya saja Gorgosan tidak berani melakukan niatnya itu. Ia masih jari kalau-kalau usahanya itu gagal dan kelak ia akan dibunuh gurunya. Dengan alasan untuk mencari pengalaman akhirnya, Gorgosan telah meminta izin dari gurunya buat berkelana. Dan ia berkelana justru untuk mengumbar angkara murka. Dalam waktu satu tahun saja, Gorgosan telah menggetarkan rimba persilatan. Memang selama itu tidak ada seorang pun yang sanggup mengendalikan dan menandingi kepandainya. Lalu sampai dia mendengar perihal pusaka Kunlun, maka dia segera berusaha merebutnya. Dan memang dia merebutnya dengan mudah, hal ini disebabkan ia memiliki kepandain yang tinggi. Padahal kedua murid Kunlun itu, Sanlong dan Ciekuang, bukan sebangsa manusia lemah. Tapi karena kepandain Gorgosan memang luar biasa, mereka tidak berhasil melindungi kotak kayu yang berisi pusaka Kunlun itu. Di kala itu Aoyangfu telah memperdengarkan suara tertawa dingin, karena ia tidak mau memperlihatkan perasaan kaget kepada lawannya. Di dalam hatinya berpikir, Pantasia memiliki kepandain yang begitu tinggi. Tentunya pusaka Kunlun merupakan pusaka yang tidak ternilai harganya, sampai seorang seperti dia masih ingin merampasnya. Karena berpikir begitulah, niat buat merampas pusaka Kunlun jadi semakin besar di hati Aoyangfu, dan ia bilang dengan sikap yang bengis. Baiklah. Memandangmu katerang gurumu, Dalpatacin, aku bersedia mengampuni jiwamu, asal engkau mau menyerahkan pusaka Kunlun itu kepadaku. Gorgosan tertawa bergelak-gelak, bukan main murkanya dia, karena dengan berkata begitu, sama saja Aoyangfu seperti tidak memandang sebelah mata padanya. Hem, kepandain apa yang kau miliki sehingga berani bertingkah di hadapanku? Terimalah ini. Sambil disusuli dengan bentakannya itu, tampak tangan Gorgosan telah menyambar lagi. Ia mengulurkan tangannya bukan sekedar diulurkan buat menyerang biasa, tapi telapak tangannya itu membawa hawa yang anjir dan amis sekali. Aoyangfu seketika tersadar, bahwa lawannya pasti mempergunakan racun. Ia segera menutup jalan darah dan juga pernapasannya agar tidak terhirup hawa udara yang beracun itu. Barulah ia mengelakkan diri dari tangan Gorgosan. Ia pun membarengi lagi dengan pukulan hamokannya, dengan menekuk kedua kakinya, dia berjongkok dan menghwantam. Benar saja. Gorgosan memang mempergunakan racun. Di tangannya itu tercekal sebuah tabung kecil, yang dibuat sedemikian rupa, diperlengkapi dengan alat rahasia dan per, sehingga jika ia hendak mempergunakan tabung racunnya itu, ia hanya memijip tombol kecil yang ada di ujung tabung, segera racun menyambar keluar. Jika saja lawan Gorgosan terdiri dari orang yang berkepandaian biasa saja, niscaya orang itu akan segera rubuh ke racunan. Cuma saja, sekarang yang dihadapinya adalah Aoyang Fu, putra tunggal Aoyang Hong. Sedangkan dulunya Aoyang Hong sangat terkenal dengan julukannya sebagai si tok, si racun dari barat. Dengan begitu, bisa dibayangkan bahwa Aoyang Hong merupakan dredengkot racun, dan ia bisa menjinakan ular dan memiliki pasukan ular yang tidak kecil jumlahnya. Keponakan Aoyang Hong, yaitu Aoyang Kongcu saja, sudah memiliki kepandaian yang tinggi, dan juga pandai memergunakan berbagai racun. Aoyang Fu, walaupun tidak menerima bimbingan langsung dari ayahnya yang telah keburung mati itu, tapi ia memiliki kitab-kitab pusaka warisan Aoyang Hong. Dengan demikian segala macam ilmu milik ayahnya telah dipelajari. Hem, engkau hendak main-main dengan racun mengejek Aoyang Fu dengan suara yang mengejek. Katanya lagi, baiklah, aku akan memperlihatkan kepadamu, bagaimana caranya yang terbaik mempergunakan racun. Setelah berkata begitu, Aoyang Fu merogoh sakunya, tahu-tahu ia melemparkan sebutir benda bulat yang tidak begitu besar bentuknya. Benda itu jatuh di tanah, meledak dan menyemburkan asap yang cukup besar dan tebal. Gorgosan seketika merasakan hawa beracun yang amis sekali di sekelilingnya. Ia kaget cepat-cepat menutup jalan pernafasannya agar ia tidak menghirup udara yang mengandung racun. Tapi, biarpun Gorgosan cepat-cepat menutup jalan pernafasannya, tetap saja ia telah menghirup sedikit dari udara beracun itu, karena kepalanya seketika terasa jadi pusing dan tubuhnya terhuyung mundur ke belakang. Aoyang Fu tidak tinggal diam menyaksikan kesempatan baik buatnya, karena itu, dia segera juga melompat ke samping Gorgosan. Dia telah mengulurkan tangannya buat menotok Gorgosan pada jalan darah kibun. Di waktu itu Gorgosan tengah terhuyung namun ia menyadari bahaya yang tengah mengancam dirinya, maka ia segera juga membuang dirinya buat bergulingan. Gerakannya jauh kalah cepat dengan Aoyang Fu, sebab ketika Gorgosan melompat berdiri, dilihatnya Aoyang Fu telah berdiri tersenyum-senyum sambil tangannya menimang-nimang sebuah benda, yaitu kotak kayu yang di dalamnya berisi pusaka dari Kunlun. Bukan main murkanya Gorgosan, karena benda itu, yang semula telah disimpan di dalam sakunya, telah dapat diambil oleh Aoyang Fu. Di saat itu Aoyang Fu juga telah bilang dengan sikap mengejek, Hem, jika tadi aku menghendaki jiwamu, sama mudahnya seperti aku membalikan telapak tangan. Seperti telah kukatakan, aku mau menghormati gurumu, memandang muka terang dalpatacin, aku mengampuni jiwamu. Nah bocah, kau pergilah menggelinding pergi dari hadapanku, sebelum tuan besarmu merobah keputusannya. Muka Gorgosan jadi merah padam. Dia mengeluarkan erangan yang menyerupai raungan penuh kemarahan, tubuhnya melesat menerjang Aoyang Fu. Tampak menyerang dengan hebat sekali, karena ia bermaksud merebut kembali kotak kayu itu yang berisi pusaka kunlun itu dari tangan Aoyang Fu. Tetapi Aoyang Fu telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat cepat sekali dan ringan seperti bayangan belaka. Ia bermaksud meninggalkan tempat itu. Malah, Aoyang Fu telah memperdengarkan suara tertawanya yang nyaring. Gorgosan mana mau membiarkan Aoyang Fu pergi dengan membawa kotak kayu pusaka kunlun itu yang telah dirampasnya. Dengan mati-matian dia mengerahkan tenaganya, ia mengejarnya, sambil bentaknya, bangsat keparat, kembalikan pusaka itu kepadaku. Aoyang Fu tidak mempedulikan bentakan Gorgosan. Ia berlari terus dengan cepat. Demikianlah mereka berdua jadi saling kejar-mengejar dengan mengerahkan ginkangnya masing-masing, sehingga tubuh mereka berkelebat-kelebat seperti bayangan saja, dan sepasang kaki mereka itu seperti juga tidak menginjak bumi lagi. Sun Long dan Ciekuang yang menyaksikan kedua orang itu saling kejar, berusaha mengejar juga. Namun baru saja mereka mengejar belasan tombak, mereka telah tertinggal jauh sekali. Mereka telah kehilangan jejak, sampai kedua orang dari Kunlun ini akhirnya cuma saling pandang penuh sesal dan kecewa. Mereka juga khawatir sekali. Jika mereka telah kembali ke tempat mereka dan memberikan laporan kepada ketua mereka mengenai kegagalan mereka melindungi pusaka yang telah dipercayakan kepada mereka, niscaya mereka akan memperoleh hukuman yang tidak ringan. Terima kasih telah menonton!